Goho Chong Leong jilid 26. Teks Yao Hang terkejut apabila ia mendengar sampai di situ, sedang tadinya ia diam saja, ia tercengang. Nyata ia mencoba tenangkan diri. Lo Taipo lanjutkan keterangannya. Aku pun ada sangat heran. Aku tahu Tio Leong ada lihai, aku sendiri pernah tempur padanya, aku selalu gagal, tidak peduli aku minta bantuan beberapa kawan. Tapi sekarang, kenapa ia boleh rubuh di tangannya beberapa orang itu? Dan kemana ia hendak dibawa? Aku lantas muncul, akan pergoki dan ancam mereka itu. Nyata aku kecele. Siapa sebenarnya mereka si Yao Hang putuskan? Aku kecele, sebab mereka tonjolkan Yao Pai padaku. Taipo terangkan lebih jauh. Karena mereka ada orang-orang polisi, aku ngeloyor pergi dengan tidak kata apa-apa lagi, malah aku tidak berani kuntit mereka. Mereka pun tidak ganggu aku, yang mereka katakan ada panca longok. Demikian aku lantas datang kemari. Tanda petik. Si Yao Hang berdiam, ia goyangkan tangan, satu tanda supaya sahabatnya tutup mulut. Lo Taipo tarik kursi kecil ke depannya cuan rumah, ia duduk depan-berdepan dengan cuan rumah itu. Ia telah keringi secangkir air teh. Cuan rumah pun minum tehnya. Apa mereka bukannya orang-orang polisi palsu? Kemudian si Yao Hang kata. Dua-dua keluarga Giok dan Lu telah rahasiakan duduknya perkara, hingga sekarang ini umum masih menyangka Giok Kiauliong mendapat gangguan iblis. Kamar pengantin dari Kiauliong ini, sampai sekarang masih tetap dikerbongi kain di empat penjurunya, orang tidak boleh masuk ke dalam kamar itu kecuali satu dan dua budak perempuan. Dan setiap hari ada saja yang diundang, padri atau imam, untuk membaca doa mengusir si iblis pengganggu, kertas dan dupa dibakar. Maka, kalau mereka sendiri menyimpan rahasia, kenapa bisa ada pembesar negeri yang tangkap si Nona? Apa? Kedosaannya Nona itu? Ada tuduhan apa untuk dirinya? Mustahil ia mesti dikeram di dalam penjara? Laginya, kalau ini perkara sampai teruar, bagaimana nanti jadinya dengan kedua keluarga itu? Tetapi orang-orang polisi itu bukannya polisi palsu, Taipo tetapkan, aku lihat nyata mereka punya yopai serta cap kebesorannya. Apakah kau tidak ketahui mereka dari kantor mana si Yohang tegaskan? Taipo goyang kepala. Di waktu begitu, aku tidak berani banyak mulut ia menyaut. Aku tidak kenal mereka itu, tetapi mereka kenalkan aku, sebab meskipun aku tiara kumis, hidungku aku tidak ubah. Sejak aku kembali ke kota, sudah banyak hari, di waktu siang aku tidak berani tongolekan diri. Selama beberapa hari yang belakangan ini, keadaan masih mendingan. Beberapa hari yang sudah-sudah, setiap hari ada datang orang-orangnya teotok atau tiahu dari suntian, yang tanyakan aku segala macam, syukur tehumu pandai bicara, ia pandai menjawab, hingga orang-orang polisi itu tidak bisa dapatkan maksud mereka. Aku anggap itu ada perkara kecil makanya aku telah tidak beritahukan padamu. Titik. Tanda petik. Si Yohang berdiam, ia berpikir. Apa mereka barangkali ada orang-orangnya Si Yoh Giesu dari Lam Shia kemudian ia nyatakan dugaannya. Si Yoh Giesu itu ada sahabat karib dari Lukun Puee, kabarnya ia sebal kepada Giyoktoa Si Yoh Tuk yang dikatakan kurang keras aturan rumah tangganya. Ia pun ada orang asal Hongyang, di kampungnya ia masih punya sanak famili, boleh jadi di sana ia mendapat gangguan dari Giyoktoa Si Yoh Ya, hingga sekarang ia hendak gunakan ketika ini, urusan dinas dipakai. Untuk membalas sakit hati perseorangan. Kemarin ini Giyoktoa Si Yoh Ya kembali dari tempat jabatannya buat menyambangi ibunya, sekarang Si Yoh Giesu lantas turun tangan. Tanda petik. Kalau benar, pembalasan itu ada terlalu kejam, Tai Po bilang. Aku percaya orang telah beli guisem dan sengaja telah mengatur tipu, tentunya ini bukan pekerjaan satu atau setengah harian. Giyokyo Liyong bukannya seorang nogol, ia pun ada gagah sekali, maka, adalah luar biasa kalau ia telah kena di jebak. Toh ia tetap ada seorang perempuan. Tanda petik. Dan bagaimana sekarang kita harus bertindak Tai Po tanya? Apa yang kita bisa bikin Si Yoh Hang baliki? Baiklah, aku nanti cari tahu lebih dulu di kantor mana Giyokyo Liyong sudah ditahan, kemudian kita cari tahu lebih jauh bagaimana sikap orang. Umpamanya ada jalan, aku ingin bikin akur kedua pihak, tetapi jikalau perkara tetap mau ditarik panjang, dengan tidak memandang-mandang lagi pada keluarga Giyokyo Liyong, ya, apa boleh buat, kita tak berdaya. Coba bilang, Ngoko, menurut dugaanmu, tuduhan apa mereka bisa bikin terhadap Giyokyo Liyong? Aku sendiri tidak terlalu perhatikan itu Nona, cuma, andai kata perlu, aku suka maju sebagai saksi untuk ianya. Hanya kasihan saudaraku silo itu, hao ya, apabila ia ketahui ini kejadian, ia bisa jadi kalap, bisa-bisa ia bawa pedangnya menyerbu kantor di mana si Nona ditahan. Tapi ingatlah, walau bagaimana, kau tidak boleh beritahukan ia tentang adanya kejadian ini, Xiao Hang mencegah, sebab satu kali onar terbit, semua bisa terbawa-bawa. Aku sendiri tidak begitu pedulikan pada Giyokyo Liyong. Satu kali ia sudah ditangkap, aku percaya orang tak akan gampang-gampang lepas pula padanya. Cuma perkaranya ini pasti bukannya perkara besar. Apa yang aku pikirkan adalah sahabatmu itu serta Nona mantuku mereka berdua ada Engko dan Adik. Aku pikir baiklah kita bersabar beberapa hari ini akan tunggu baliknya Nona Jiye Siulian. Tentang Nona mantumu itu, Ngoko, kata Taipo, urusannya gampang diatur. Terserah padamu, kau hendak tahan ia di rumah atau ia dibantu oleh Nona Siulian pergi ke Ho'olam untuk melakukan pembalasan. Hanya yang sukar adalah aku, yang mesti tungkuli pada H.O.U.A. Ia percaya betul yang Jiye Kyauliong sudah dibikin celaka hingga binasa oleh Lukun Wee, maka ia telah bersumpah akan bunuh mampus orang Siul itu. Ia telah bilang lebih dahulu balas sakit hati istri, baru sakit hati ayah dan ibu. Bagaimana sekarang? Aku khawatirkan walaupun Jiye Siulian datang, ia sukar dicegahnya. Tanda petik. Siaul Hang kerutkan alis. Kau mesti berdaya sebisa-bisamu akan cegah ia ngamuk, kata orang Sitek ini kemudian. Baiklah, bila nanti Jiye Siulian datang, aku akan izinkan Nona Mantuku dan Engkonya itu ke Ho'olam guna mencari balas. Sebentar, setelah memperoleh keterangan, hasil keteranganku itu aku akan sampaikan pada Saudara Kiantong untuk disampaikan lebih lanjut pada H.O.U.A. itu. Kau sendiri, dalam beberapa hari ini, aku harap jangan datang padaku. Lop Taipo setujui pemecahan itu, maka ia lantas pamitan dan pergi. Sesampainya di jalan besar, ia celingukan ke timur dan ke barat, di situ kebetulan ada sebuah kereta kosong, lantas ia sewa kereta itu buat pergi ke Lekseng Mui. Ia turunkan tenda, ia rebahkan diri, berpura. Pura sebagai orang sakit. Ketika ia sampai di pintu kota, ia merayap bangun, mengintip di tenda. Nah, di sini saja, berhenti ia kata, setelah ia melihat nyata. Kereta diberhentikan dengan segera. Begitulahka sudah bayar sewaan kereta, Taipo loncat turun dari kereta dari mana ia jalan dengan cepat menuju ke barat, akan sampai di Telaga Cenggia Oudiceksuita. Air Telaga ada bergemilang, cabang-cabang yang liu meroyot turun ke gili-gili. Taipo jalan terus, sampai di tembok gugur di sebelah utara, di mana ada sebuah pintu yang terlibat pohon-pohon noyot. Itu ada bekas rumah sewaannya Choa Siang Moai dan mendiang ayahnya, Choa Kiu, dan sekarang rumah ini, Ito Lian Lioa yang sewa. Begini ia masuk ke dalam rumah itu, ia lihat Hoa Gujie Li sengasik berkumpul bersama-sama Feng Kiu Si Mengok dan dua buaya darat lain, yang duduk numprah di tepi pembaringan sedang adu peruntungan. Dan Lo Siau Hau, yang rambut dan kumisnya panjang, sedang duduk di pojokan, tangannya sedang gunakan pisau kecil merauti bambu, yang ujungnya dibikin lancip, batangnya pun halus. Sejumlah yang sudah jadi, berada di depannya. Aceh, kau bikin itu menegur Taipo. Sengaja aku belikan ia bambu, seluruh hari ia rauti itu, jikalau tidak, kita tak sanggup menjaganya, kata Hoa Gujie. Ia ada seorang dewasa, kira bagaimana ia bisa tak diijankan pergi keluar. Ada kabar angin apa hari ini, tanya Lo Siau Hau, yang menanya sambil kecilkan matanya. Ada angin besar sahut Taipo, dengan gembira. Tapi, lantas saja ia menyesal, hingga kegembiraannya lenyap dengan lantas. Sebaliknya, Lo Siau Hau lantas berbangkit. Fengkiu beramai tunda kartu mereka, mereka semua berpaling pada Itulian Hoa. Tapi Lo Taipo lantas tertawa, secara tawar. Sebenarnya orang-orang polisi telah jadi bertambah. Mereka mundar-mandir entah buat urusan apa. Ia kata ia merandek sebentar, tetapi karena kuatir Lo Siau Hau. Gusar, ia lalu melanjutkan, boleh jadi bakal ada pembesar tinggi yang pulang ke kota raja. Tanda petik. Masa bodoh kata Siau Hau, yang terus mulai pula dengan pekerjaannya. Matanya juga tidak lagi bersinar tajam seperti tadinya. Tapi pisaunya ia kasih bekerja dengan cepat, secara sengit, sampai hampir-hampir ujung pisau makan jeriji tangannya. Kemudian ia menghela nafas seorang diri lantas tangannya mengapal-ngepal dengan keras. Li Seng berkutir, maka ia lekas-lekas berkata, Oh, Hau ya, harap kau tidak nyanyikan lagi nyanyianmu yang terkenal itu. Tanda petik. Tidak, aku tidak akan nyanyi sahut Siau Hau. Ia lantas pindah ke pembaringan, dari situ ia pandang taipo dengan air muka lesu. Baiklah kau bujukitek Ngo ya, ia kata. Biarlah ia izinkan nona mantunya berangkat. Yoli Hang ada punya bugue, kenapa ia tidak mau lekas pergi cari musuh ayah bundanya, guna membuat pembalasan. Si orang Siho itu bukannya satu jago dari kalangan Kangou, ia bukannya satu hohan yang biasa mainkan golok dengan sejari tangan. Saja batok kepalanya bisa dibikin bolong, maka kenapa Teg Ngo ya tidak bertetap hati akan antap nona mantunya pergi? Taipo jepit daging yang berada di atas meja sisa makan mereka, akan masukkan itu ke dalam mulutnya. Setelah menggayam dan menelan, ia hirup araknya. Teg Ngo ya bukan khawatirkan bugue nona mantunya tak cukup tinggi, ia menyahut kemudian, ia hanya berkhawatir sebab nona mantu itu bersendirian saja di perjalanan. Ia sekarang lagi tunggui Jiesiulian, asal si nona datang, ia akan suruh nona mantunya itu pergi. Siao hao u goyang kepala. Ayah dan ibu sendiri kenapa buat sakit hatinya kita mesti biarkan lain orang yang bantu ia kata. Kau keliru, hao uya kata Taipo, seraya angkat dadanya. Kau tidak bisa persalahkan satu nona yang telah menjadi orang punya nona mantu. Bukankah ayah bundanya si nona ada ayah bundamu sendiri? Dan kau ada satu laki-laki, kau ada murid dari Butong San, malah kau adalah peantian in los yao hao u dari Sintiang yang sangat tersohor, maka kenapa kau sendiri tidak mau pergi akan cari musuhmu itu guna membalas sakit hati ayah bundamu. Diandaikan aku, pastilah aku sudah lantas loncat naik atas kudaku dan berangkat meninggalkan pak hia ini. Ditegur begitu, los yao hao menghela nafas. Apa yang kau bilang adalah benar ia menyaut. Ia tidak jadi gusar karena itu ucapan yang tajam, sama sekali aku bukannya tidak punya semacam niatan, hanya aku tidak punya tenaga. Rupanya semua tenagamu yang seperti harimau sudah kena dihisap habis oleh itu naga, kata Li Seng, yang campur bicara. Kembali si yao hao menghela nafas. Benar, ia menyaut. Sekarang ini, untuk urusannya Gio Kio Leong, aku bisa loncat bangun dengan segera, buat terjang ratusan ribuan orang. Tetapi, untuk urusan lain, aku tidak berdaya. Tanda petik. Rupanya kau telah kehilangan semangatmu, Li Seng kata pula. Siyao hao tunduk, ia tidak menyahuti. Sungguh aneh taipo banting kaki. Sudah banyak tahun aku itu lian hoa merantau, belum pernah aku ketemu lain orang semacam kau. Siapakah yang belum pernah lihat non-amanis? Diandaikan semua orang ada sebagai kau, niscaya semua hohan telah mesti ditambat di ujung celananya orang perempuan. Tanda petik. Li Seng tertawa. Sudahlah, ia bilang. Kita tidak boleh persalahkan hao uya kita ini, sebab Giyo Kiyo Liyong benar-benar ada beda daripada nona-nona lainnya. Aku sendiri sayang tidak punya rejeki, jikalau tidak, akan berbicara terus terang, aku si hoa gujie si kerbau belang, pasti aku pun merayap ke gurun pasir, akan mendapat cium baunya si naga. Dan andai kata, aku pun disia-sia, tentulah aku akan kehilangan juga semangatku. Tanda petik. Thank you tolok sahabatnya itu. Kau masih punya semangat? Hektometeria kata. Hayolah. Li Seng menurut, di saat ia membuka lopa-lopanya sambil berseru, buka dari luar ada orang bertindak. Masuk seraya berseru juga, buka apa? Apakah sedang main sandiwara? Semua orang lantas angkat kepala, lantas mereka lihat toh-tahu eng, si Garuda botak. Tai po lantas samperkan ini sahabat, siapa ia tahu ada punya kupting panjang, ada saja pendengarannya, hingga ia khawatir si botak ini nanti ngacobe lo, hingga lo siaung hao u dengar apa yang tidak harusnya diketahui. Eh, botak, mari sini, aku hendak bicara denganmu, ia kata. Toh tau eng berdiam, dengan hidungnya, ia hembus-hembuskan bau huncue. Tidak usah kau tarik-tarik aku, ia kata. Aku datang kemari bukan lain urusan daripada menolongi lo Giesho. Giesho suruh aku cari kau, kau tahu. Tadi malam kau tidak pulang, Giesho berkhawatir. Dan ada lagi ia tambahkan. Giesho benar-benar pandai, tidak percuma ia menjadi gadisnya satu pantau dan hidup di dalam perantauan. Sungguh ia pandai mencari rahasia. Hampir setiap hari Giesho menkartu dengan tetangganya Sili, engkonya nyonya itu ada kaki dari keluarga. Kau tahu, kabar apa Giesho dapatkan? Ia dapat keterangan, sebenarnya Gio Kio Leong telah kabur di harian pernikahannya, dan pada itu hari, satu bujang perempuan, yang temani ia, telah rebah saja di pembaringan, tidak bisa bangun, rupanya ia kena ditotok si nona. Gio Kio Leong telah minggat, tetapi dua-dua keluarga Lu dan Gio telah mesti mengodol saku, akan tutup mulut orang, sedang kamar pengantin mesti terus ditutupi kain merah, siapa juga dilarang masuk ke dalam kamar itu, sebab itu melulu ada akal akan tutupi mata orang. Titik. Tanda petik. Apakah itu bukannya berarti si Lu yang gemuk terok-muk telah ikhlas hati akan pandang guling sebagai istrinya? Tanya Taipo sambil tertawa. Habis apa daya toh-tau yang jawab? Pihak Gio telah mendesak keras sekali, akan minta anak darahnya. Kabarnya pihak Gio juga telah kirim banyak orang, akan cari si nona, malah ada juga yang dikirim ke Singkiang, siapa sampai sekarang masih belum kembali. Tanda petik. Aku tak percaya si Yao Hao menyelak. Mana Kiao Leong mau minggat? Yang ia pandang sekarang adalah pangkat, biarnya satu sohan, kalau ia tidak berpangkat, ia tak akan pedulikan. Tanda petik. Taipo nimrung ketika pemuda itu berkata demikian. Jadinya, demikian katanya, menurut kau, rupanya. Gio Kiao Leong dan Lu Kun Kwe telah menikah menjadi suami istri, dan karena mereka khawatir kau nanti. Mengacau, Gio Kiao Leong jadi berpura-pura sakit dan tidak mau keluar pintu? Toh Tau Eng tertawa. Mustahil orang ada begitu tolol akan bertindak demikian, ia kata. Umpamanya itu benar. Taipo kata seraya banting kaki. Hanya, siapa itu yang curi pedang mustika dari Tiatwe Ailek? Itu ada pekerjaannya seorang lain. Kata Siaw H.O.U. Kau barangkali. Tanda petik. Aku Taipo tegaskan. Jikalau aku ada punya bugae sebagai Gio Kiao Leong, tidak nanti aku jadi seperti sekarang ini. Yang benar adalah bahwa Gio Kiao Leong sudah angkat kaki dari Pak Hia ini. Dan kalau kau ada satu. Ho'ohan, kau mesti berangkat akan cari padanya, jangan berdiam di sini saja seperti bangkai hidup. Tanda petik. Aku bukannya bangkai hidup hanya kau yang tidak mau kasih aku pergi, kata Siaw H.O.U. Jikalau aku lepaskan dan kau lantas pergi bunuh Tiyahu dari suntian, itu berarti yang kepalaku juga bakal copot, kata Taipo. Siapa tidak tahu yang itu haripun aku yang lepaskan kau. Siapa tidak tahu bahwa kita ada dari satu golongan? Di sebelah itu, aku pun ada terima pesanan dari Tek Ngo Ya. Siaw H.O.U lompat berjingkrak. Nyatalah aku hendak dibikin mati mendongkol ia berseru. Biar apa yang kau bilang, aku cuma mau tunggu sampai 4 atau 5 hari lagi, sampai puluhan panahku sudah selesai lantas aku mau pergi. Siapapun tak dapat merintanginya. Lop Taipo bersenyum tawar. Panahmu itu, saudara, ia kata, masih kalah dengan jarumnya istriku. Lihat saja, tenda kereta saja tak dapat dibikin tembus. Apakah faedahnya itu? Paling juga panah itu bisa dipakai menakut-nakuti burung gereja. Siaw H.O.U. Banting-banting kakinya. Lihatlah nanti kalau sudah sampai saatnya ia berseru, Sekali ini, aku nanti bekerja dengan aku yang tanggung jawab sendiri, aku tak sudi ada orang yang kerembet. Dan aku juga tak ingin ada orang yang bantu atau tolong aku. Siapa tolong atau bantu aku, dia akan merasa siksaan seperti di neraka. Dan siapa juga, aku nanti caci maki habis-habisan. Taipo awasi sahabat itu sambil bersenyum. Toh-tau yang bertindak, niatnya adalah turut berjudi dengan liseng sekalian, tetapi itu lian hoa lirik dan kedipi padanya, maka ia batalkan niatannya, ia cuma tertawa dan sesudah bikin keling secangkir teh, lantas ia berlalu lagi. Lo taipo segera ikut ngeloyor keluar. Lo siaung-haung pandang mereka dengan metode buka lebar, kemudian ia duduk pula akan lanjutkan pemikinan panah. Tidak selang lama, taipo telah kembali, ia terus naik ke pembaringan akan rebahkan diri, malah ia terus tidur pulas, hingga rautan bambunya siau hau terbang ke mukanya dengan ia tak merasa. Ketika ia mendusin, Feng Kiu justru baru saja kembali habis membeli makanan, via, daging dan arak hangat. Ia lantas dahar, tetapi ia tidur pula, akan akhirnya mendusin sesudah langit menjadi gelap. Li Seng sekalian telah duduk bersantap sore. Feng Kiu, sehabisnya dahar niat pulang ke Lamsia, kota selatan, maka siyaung hau pesan padanya, katanya, kalau kau lewat di bengkel mebesi, kasih tahu supaya mereka lekas selesaikan itu ujung panah yang aku pesan. Minta supaya mereka bikin cocok benar dengan contohnya, jikalau tidak, aku tidak mau terima. Sambil manggut-manggut, Feng Kiu janjikan akan sampaikan pesanan itu. Mari kita pergi sama-sama, kata Taipo. Aku juga hendak pergi ke Lamsia. Dalam tempo empat hari, kau sudah mesti antarkan panah itu padaku. Siyaung hau kata pula pada Feng Kiu, selagi ia ini hendak pergi. Nah, sampai kita bicara pula. Oh, hau ya, kau harus berlaku adil. Feng Kiu bilang, tukang besi ada tukang besi punya urusan, jikalau mereka bikin gagal, apa aku bisa bikin? Aku belum pernah belajar menjadi tukang besi. Tanda petik. Tapi Taipo segera tarik sahabat ini buat cegah ia tarik urat dengan orang silo itu. Sampai di situ, perjudian telah diberhentikan. Kedua buaya darat telah menang dan ngelajor pergi sambil bersiul-siul, dan Li Seng telah kalah habis-habisan, hingga ia duduk bengong dengan pegangi lopa-lopa saja. Bagaimana dengan perjanjian kita kemarin ini lho siyao hau tanya Hoa Gujiye? Cukup buat kau asal kau bisa carikan aku sebatang golok dan antarkan aku ke depan rumahnya Lukun Kuee di Saishia, lantas kau tidak usah campur tahu lagi. Kau boleh percaya aku, tak nanti aku kasih diriku ditahan di sana. Setelah aku selesai bekerja, aku nanti cari dua orangku, kemudian aku akan berikan kau 500 cil perat. Aku ada punya uang banyaknya satu tromol. Kedua orangku itu ada sangat setia padaku, tidak nanti mereka kabur dengan uangku itu, hanya mereka barangkali sudah pindah dari pondokannya, cuma masih tetap di dalam kota. Karena kau larang aku keluar pintu, mereka jadi tak dapat cari aku. Asal kita bertemu, kalau kau hendak pinjam uang, sampai seribu pun aku nanti berikan. Ha oh iya, bicaralah sedikit perlahan, Li Seng memohon. Boleh jadi lo lo o iya berada di belakang jendela sedang mendengari pembicaraan kita. Tanda petik. Siau ha oh iya tidak percaya itu, ia bersenyum menyindir. Jangan tertawa, ha oh iya, Li Seng kata. Kau tidak takut, tetapi aku takut benar padanya, jikalau aku berbuat. Salah, ia pasti akan hajar padaku, malah selanjutnya, buat di kota Pak Hia ini, jangan harap aku bisa hidup akan. Mencari makan pula. Meski begitu, aku juga tidak sekaker, hanya aku merasa, adalah kurang tepat, yang mereka tahankah secara begini. Tanda petik. Aku menurut saja melulu, karena aku tidak ingin bikin rusak persahabatanku, dengan ia kata si ha oh iya dengan sengit. Aku juga memandang pada tek ngoya, hingga aku terpaksa mesti berlaku sabar. Bila tidak demikian, kau yang cuma beberapa gelintir, mana sanggup cegah aku berlalu dari sini? Aku tahu, ha oh iya, sahut li seng. Aku berani sumpah, di mana tinggalnya Luhan Lim di Saisya, aku tidak tahu. Tadinya pun aku tidak pernah cari tahu alamatnya Han Lim itu, dan selama ini aku senantiasa menemani kau, aku jadi tidak dapat ketika akan menyelidiki. Sekarang ini pun ada berbahaya membicarakan atau mencari tahu halnya Giyok Cengtong atau Luhan Lim, siapa sebut nama mereka itu, ia tentu akan dicurigai. Di Syuyupieha o otong di Saipo aku ada punya satu kenalan baik yang dijulukan Toa Lohok. Tanda petik. Apa kerjanya sahabatmu itu? Ia adalah bunga berjiwa yang merdeka, li sengkasih tahu. Tadinya ia ada bersahabat rapat dengan aku. Kalau kita bisa pergi ke sana, untuk mencari keterangan, jangan kata alamatnya si orang Shilu, bahkan juga kita akan ketahui urusannya si Nona Giyok sendiri. Hanya, kau harus ketahui, dengan tidak punya uang, orang tidak bisa masuk ke rumahnya Toa Lohok itu. Dan ini hari, aku telah kalah habis-habisan. Itu ada perkara kecil kata Loh Siau Hau, yang terus rogoh sakunya. Bajunya orang Shilu ini, sejak ia serang jolinya Kiyo Leong, belum pernah ditukar atau dicuci, akan tetapi ketika tangannya ia tarik keluar, bersama tangannya itu ada keluar beberapa lembar ruang kertas bang masing-masing dari 50 cil sehelainya, begitu pun beberapa butir batu edah dan mutiara, hingga liseng lantas saja menghamparkan dan dengan bantuannya api telah pandang itu sambil mendelong. Oh, Hau ya, kau benar-benar ada punya banyak uang, ia kata dengan kekagumannya, kira bagaimana kau telah peroleh kekayaanmu ini. Selama di gurun pasir aku telah menjadi poan Tianin, meskipun demikian, sudah lama aku telah cuci tangan, Lo Siau Hau kasih keterangan. Dan kekayaanku ini aku peroleh dari hasilnya perusahaan kuda. Di Sinkiang, tiara kuda ada gampang, menjualnya pun gampang sekali. Dan berdagang dengan bangsa Hoan, di sebelahnya uang, orang pun gunakan segala macam barang permata. Begitulah aku ada punya batu Miaojiegan, yang kapan ditaruh di dalam kamar, bisa menerbitkan cahaya terang hingga kita boleh tak usah pakai lampu lagi. Batu itu aku telah hadiahkan kepada satu sahabatku, tetapi nanti, aku bisa ambil pulang, untuk diperlihatkan kepadamu. Lisengulur lidahnya. Itu toh ya Bengcu, mutiara malam, hao ya ia kata. Oh, pantasnya kalau Giyo Kiyo Liyong, satu Cian Kim Sio Chia, sampai jatuh hati padamu, kiranya kau ada punya tumpukan barang berharga. Baiklah, asal ada selembar uang, selembar itu tak akan habis dipakai. Nah, hao ya, mari aku antar kau pada lohok. Tidak buang tempo lagi, liseng pakai sepatunya dan rapikan bajunya, sedang kuncirnya pun ia periksa. Sudah siap, hao ya ia kata. Lo siang hao upadamkan api. Keduanya lantas berjalan keluar. Langit ada gelap, tetapi, di atas itu ada tertampak si putri malam serta dayang-dayangnya, seng bintang. Dari seberang ada terdengar suaranya suling, mendengar itu, siang hao menghela nafas panjang. Dalam ini satu hal kau ada terlalu lemah, hao ya, kata liseng pada kawannya itu. Apabila kau pisahkan diri dari Giyo Kiyo Liyong, mustahil kau tak akan jadi manusia. Tapi janganlah putus asa. Mari kita lihat toh alohok, aku tanggung matanya Tsaipet K tentulah akan bersinar-sinar. Titik. Tanda petik. Meskipun ia mendengar demikian, hatinya siang hao tak jadi terbuka, ia tetap ada berduka. Di lengah jalan, liseng minta sehelai uang kertas bank pada siang hao, yang mana ia bawa ke satu ciancong buat ditukar dengan uang perak, maka dengan sebelah tangan menyekal sebungkus uang, yang harganya besar, ia bisa bertindak dengan gagah. Ia terus jalan di muka, masuk gang dan keluar gang, sampai ia berhenti di depannya satu rumah dengan pintu papan yang bobrok. Dengan sekali tolak, daun pintu lantas menjeblak. Siang hao berdiri di muka pintu, dengan bersangsi. Jangan likat-likat, hao yali seng berkata. Malah di sini kau mesti bawa aksi, atau nanti mereka itu tidak pandang matu padamu, hingga ada sukar untuk kita korek keterangan dari mereka. Pemuda itu ambil putusan dengan cepat, ia bertindak masuk dengan angkat dada. Pekarangan Adi sempit, di dalam ada terdapat empat atau lima kamar. Dari semua kamar itu ada menyorot sinar api. Selagi bertindak, Li sengkasih dengar dehemnya, ia batuk-batuk. Siapa segera terdengar pertanyaan dari dalam? Itu ada suaranya orang perempuan. Si Tio atau Sili, harus perkenalkan diri dahulu, jangan lancang. Tanda petik. Lantas kelihatan bayangan orang bergerak-gerak, tetapi tidak tegas. Aku yang datang kata Li seng seraya menghampiri pintu. Baru sepuluh hari aku tidak muncul, lantas kau tidak kenalkan orang sesama kampung. Oh, hoagu jie. Tanya suara perempuan dari dalam. Selama ini kau nyang sang di pohon mana saja? Kiranya kau masih hidup? Eh. Kiranya kau masih kenal ini rumah. Nyata kau ada baik. Silahkan masuk. Suara itu ditutup berbareng sama terpentangnya daun pintu. Dengan bungkusan uangnya di tangan, Li seng bertindak masuk sambil tertawa. Ha 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 hai hai. Di belakang ia ada mengikuti las yau hau, yang jalan sambil tundukan kepala. Orang yang membuka pintu terperanjat melihat orang yang di sebelah belakang ini, sampai ia keluarkan jeritan tertahan. Tapi segera ia tertawa dan tanya, apakah kau ada ajak-ajak setan? Kenapa, kunis dan berwoknya begitu panjang? Tanda petik. Ini ada aku punya ha o uya sahut li seng dengan cepat. Jangan kau tidak lihat mata padanya. Ha o uya. Sedang tidak gembira, maka sudah setengah bulan lebih ia tidak pernah cukur, apabila ia sudah dandan, hektometer, ia ada satu pemuda yang cakep dan ganteng. Habis kata begitu, ia lempar bungkusan uang ke atas meja, sampai uang perak itu perdengarkan suara, sedang ia sendiri lantas jatuhkan diri atas sebuah kursi. Orang perempuan itu lekas menyuguhkan teh. Hisap huncu e ia pun menanyakan. Aku dan ha o uya tak mempunyai semacam kesukaan, sahut li seng. Apa, si ha o uya tanya perempuan itu. Pantas ia beroman bengis sebagai harimau. Tanda petik. Ia angkat tangannya, akan usap-usap mukanya si ha o u, hingga si orang silo tolak padanya. Meskipun dengan perlahan, ia tuh lantas jatuh ke atas pembaringan. Tapi, meski kaget, ia teruskan sekalian angkat naik kedua kakinya, akan perlihatkan sepasang sepatunya yang merah warnanya. Si ha o u tak menjadikan tergiur, meskipun ia lihat sepatu yang indah itu dan tingkahnya yang centil, sebaliknya, ia merasa jemuh. Ia lantas berpaling ke lain jurusan. Perempuan itu terkejut. Kenapa eh ia tanya? Li seng mendukati, ia kata dengan perlahan, ia ada satu hartawan, tetapi adatnya ada sedikit aneh. Kau harus berlaku sabar terhadap ia. Ia ada punya batu mustika macu kucing. Tanda petik. Perempuan itu manggut, ia awasi pula siau ha o u. Poantian in jatuhkan diri atas sebuah kursi, sampai kursi itu menerbitkan suara karena tubuhnya yang berat dan kursi itu sudah berusia tinggi. Rumahku ada sempit, hawa udara ada mengkedus. Perempuan itu lekas-lekas ambil kipas, buat diserahkan pada tetamunya, siapapun berbareng ia lirik. Siau ha o usambuti kipas itu, tetapi ia tetap perlihatkan gromen guram. Selagi mengipas, ia lihat ada surat pada kipas itu, maka ia lantas memperhatikan. Itu adalah syair, tidur di musim semi tak merasakan fajar. Kipasnya sendiri pun ada indah. Sinona kira tetamunya ada mengerti surat. Apakah kipas itu indah? Ha o lo ya iat tanya. Ini ada kipas yang adik perempuanku dapat dari sahabatnya, satu pemuda hartawan, katanya kipas ini berharga 100 cil perat. Tanda petik. Kau jangan khawatir, Li sengkata. Biar harganya itu seribu tel, kalau ha o ya kena bikin rusak kipasmu, ia akan ganti. Itu nona tertawa. Aku bukannya khawatirkan kipasku rusak, hanya aku mengasih tahu hal ihwalnya kipas ini, ia kata. Jangan kau gerta aku dengan hitung ribuan, kedua mataku bukannya matu duitan, uang beberapa ribu, aku pernah lihat. Tanda petik. Mendengar ucapan gagah itu, dengan tak merasa si ha o mengawasi nona itu, hingga sekarang ia bisa lihat nyata potongan dan rupa orang. Nona ini berumur kira-kira 20 tahun, meski kulitnya hitam tetapi ia tidak jelek, tipinya montok. Romanya cukup manis. Ia pakai baju ungu dengan celana hijau. Rambutnya ada hitam mengkilap. Ia pakai sepasang anting-anting. Apakah kau tahu rumahnya keluarga Luhan Lim? Akhirnya si ha o utanya setelah ia minum tehnya. Li sengk berkhawatir buat itu kesembronoan, ia lekas melirik. Nona itu agaknya tercengang. Apa ia tegaskan? Ha o yaku ini datang ke kota raja untuk mencari. Sahabatnya, Li seng lekas talangkan menjawab. Ia ada punya misan, yang menjadi pengurus rumah di gedungnya Luhan Lim. Luhan Lim itu. Eh, ya, apakah kau ada dengar halnya puteri dari kiu bun teotok giyok cengtong? Tanda petik. Nona itu agaknya terperanjat, tetapi ia lekas menjawab. Aku tahu sudah. Kau tentu maksudkan lu sielong. Pada bulan yang lalu, keluarga itu ada merayakan pernikahan, tetapi waktu pengantin perempuan sampai, Nona pengantin lantas saja muntahkan ilar dan pingsan, katanya ia terganggu oleh siluman rahsih. Tanda petik. Eh, apa yang kau orang bicarakan tiba-tiba nyeletuk suara dari rumah sebelah. Itu ada suaranya orang perempuan, yang sembelari tertawa. Katanya di sana memang ada gangguan siluman rahsih. Tanda petik. Li Seng terkejut. Siapa dia? Ia tanya si Nona. Ia adalah adikku. Tanda petik. Oh, kau benar ada punya adik. Tanda petik. Bukan adik kandung, hanya adik angkat. Ia ada lebih senang daripada aku. Siapakah namanya? Cui Sian, tetapi orang panggil ia Siau H.O.B.Y.E. Tanda petik. Siau H.O.B.Y.E. ketemu Toa lohok, sungguh makanan yang lezat. Katali Seng sambil tersenyum. Tolong kau ajak ia datang kemari buat ia belajar kenal dengan H.O.U.Y.A.KU ini. Tanda petik. Nona itu tertawa seraya tangannya mencubit Li Seng, tetapi meski begitu, ia memanggil, adikku, mari sini. Di sini ada satu H.O.U.Y.A. Ia dengar suara kau, ia ingin ketemu dengan kau. Perempuan di sebelah itu tertawa. Apa H.O.U.Y.A. itu harimau? Katanya aku pernah lihat serigala dan anjing, tidak pernah harimau. Tunggu sebentar, nanti aku datang untuk melihat. Tanda petik. Lo Siow H.O.U.W. Lantas menoleh ke pintu, tetapi si Nona yang ditunggu-tunggu tidak lekas muncul. Jangan terlalu banyak berpupur. To Ah Lho Ho kata sambil tertawa. Dari sebelah ada suara tertawa, yang menyambuti. Sekarang Siow H.O.U.W. tidak usah menunggu lama. Pertama terdengar suara pintu di sebelah, kemudian suara pintu di sini, dan akhirnya, muncullah satu Nona dengan pakaian dadu, mukanya kecil, pinggangnya langsing. Tapi, baru saja ia bertindak masuk, ketika ia lihat siau hau, ia merandek sambil unjuk rumen kaget, matanya terus mengawasi jago dari gurun pasir itu. Wajahnya pun segera menjadi pucat. Ayo, aku kenali dia. Dialah yang telah memanah juli di depan rumahnya keluarga Giyok. Dia ada satu penjahat. Tanda petik. Bukan main gusarnya siau hau, hingga dengan kipasnya ia menimpuk nona itu, siapa dalam kagetnya terus rubuh. Siau hau lompat bangun, matanya mendulik, mukanya merah, tanda dari kemurkaan. Li Seng pun loncat bangun, akan menghalau di depannya pemuda ini. Toa Lohok juga kaget, ia lari pada adiknya. Jangan gusar, jangan gusar, hau ya. Ia kata. Ia lantas angkat bangun adiknya itu. Ia pun dapat lihat kipasnya. Oh, kipasku rusak. Ia mengeluh. Nona yang diserang itu lantas saja nangis, sambil tutupi mukanya, ia lari keluar. Siau hau hendak lantas berlalu, tetapi Li Seng cegah ia. Jangan pergi, kata sahabat ini. Walaupun ia kenalkan kau, ia tak berakal bikin banyak berisik. Berilah ia uang buat tutup bacotnya. Tanda petik. Tapi Siau hau lompat berjingkrak. Buat apakah si uang padanya ia berseru. Biar ia pergi uarkan tentang aku. Aku tidak takuti siapa juga. Perempuan tadi berdiri di pekarangan di mana ia menangis. Pintu pekarangan terdengar terbuka, lantas menyusul suaranya seorang lelaki, katanya. Ada apa, eh? Kenapa kau menangis? Siapa ganggu padamu? Di dalam, ada satu penjahat. Kata nona itu. Ia pukul aku dengan kipas. Apa? Penjahat berseru orang lelaki itu. Di dalam kota raja, aku tidak takuti penjahat. Nanti aku panggil polisi. Sementara itu Siau hau sudah tolak Li Seng, hingga ia bisa loncat keluar, memburu ke pekarangan, pada itu orang lelaki, yang bertubuh kecil. Dengan tiada kata apa-apa, ia menyerang, hingga orang itu rubuh tanpa berdaya. Perempuan tadi ketakutan, ia lari ke pojok. Lelaki juga turut menyingkir. Lelaki itu merintih, ia merayap bangun. Hoto ayah, lekas lari lohok serukan. Lekas menyingkir. Jangan kau layani padanya. Apa ia berani bikin terhadap aku? Kata si lelaki kurus itu, tetapi napasnya termenge-menge. Ayahku pernah jadi tiahu. Aku sendiri ada bekerja di Hengpou. Giesu dari Lam Sia pun ada kanda angkatku. Oh, makhluk celaka, kau berani berbuat sewenang-wenang di kota raja ini? Kasih tahu, apa kau punya si? Looyamu si hao usahut si hao u dengan berani. Sembari kata begitu, ia ayun sebelah kakinya, atas mana orang si hao itu menjerit pula, tubuhnya rubuh terguling, tubuh itu rebah di tanah seperti mayat. Liseng ketakutan bukan main, ia lari ke dalam akan sambar uangnya, setelah mana ia lari pula keluar. Hao iya, ia kata, mari lekas kita mesti pergi dari sini. Titik. Tanda petik. Dan, separuh merayap dan separuh mendorong, ia ajak pemuda itu berlalu dari rumah tersebut. Hao iya, seranganmu terlalu hebat, kata ia sambil menghela nafas lega. Cukup kau berikan ia bogem mentah, kenapa kau pun berikan tendangan pula? Kalau ia mati, kira bagaimana kau bisa loloskan diri? Aku si hoagu jie juga suka runtuk tolong diri. Tanda petik. Aku benci padanya, kata si hao dengan sengit. Kenapa si-nya sama dengan si dari musuhku? Liseng melengak, ia lantas tidak berani banyak bicara pula. Berdua mereka jalan di jalan besar, lewatkan beberapa gang. Sekarang si hao jalan di depan. Tiba-tiba hoagu jie rasa ada orang joroki padanya, hingga ia jatuh tengkuet, bungkusan uangnya terlempar dari tangannya. Ia jatuh sampai ia menjerit. Kenapa? Eh tanya si hao sambil menoleh. Entah siapa sudah joroki aku dari belakang. Sahut liseng. Si hao terkejut, ia segera celingukan. Di langit cahaya rembulan tidak cukup akan menerangi seluruh jagad, apapula di itu jalanan dengan banyak gang. Di situ tidak ada bayangan orang sekalipun. Kau ngaco ia kata dengan tak percaya. Kau tentunya tak lihat batu di kakimu. Liseng merayap, tetapi ia bukannya terus bangun, hanya dengan kedua tangannya, ia merabah-rabah jalanan. Jangankan batu, bungkusan uang juga tidak ada. Kata ia kemudian. Ia masih saja mencari. Ah, kemana perginya kantong uang itu? Aku merasa ada orang joroki aku tetapi aku tak lihat ada orang yang pungut itu kantong uang. Tanda petik. Si hao kembali memandang ke sekitarnya. Kau ngaco ia kata pula. Tapi sekarang ia memandang ke tanah, akan bantu cari kantong uang itu. Liseng menjadi gusar, ia cabut pisau belatinya. Pasti ada panca longok di sini ia kata dengan sengit, tetapi dengan perlahan. Aku nanti tunggu di sini, hao ya tolonglah kau pulang buat ambil api, sekalian bawa senjatamu. Di rumah kita, di atas pengelari, aku ada sembunyikan sebatang golok pok to'o, lo tai polarang aku kasih tahu padamu, tetapi pergi kau ambil itu dan lekas kembali ke sini. Kalau kau telah bawa api dan uang di sini tetap tidak ada, pasti ada orang yang sudah main gelah terhadap kita. Lo siao hao berpikir, lantas ia berlalu. Dengan cepat ia telah sampai di cek suita, ia menuju ke utara, sampai di tembok gugur. Tapi di sini ia tiba-tiba dapat pikiran baru, ia tidak terus tolak pintu, hanya mengintip dulu di tembok bolong. Di kamar timur ada cahaya api, ia tahu tentu ada orang yang sudah pulang. Maka ia lekas buka sepatunya, dengan hati-hati naik di tembok. Ia jatuhkan diri ke dalam pekarangan dengan tidak terbitkan suara apa-apa. Ia lihat bayangan orang di kamar timur itu, ia pun dengar suara orang bicara, cuma tidak terang. Ia bertindak berindap-indap mendekati, akan terus pasang kuinya. Di kantor mana juga, tidak ada keterangan yang bisa didapatkan, demikian ia dengar. Ini urusan benar aneh. Apa bisa jadi Anglian Guisem ada mendendam sakit hati terhadap Nona itu? Apa benar dia telah berbongkol dan bekerja sama-sama kawannya yang menyamar jadi polisi palsu, akan bekuk Nona itu, buat terus diangkut pergi. Dengan kereta, untuk dibikin celaka dan dibinasakan di lain tempat. Siao Hao mendengar dengan nyata, ia kaget. Siapa itu yang ditangkap ia menduga-duga. Ia pasang kuping lebih jauh, hingga ia kenalkan suaranya Yo Kiantong. Aku percaya selama ini Gio Kiao Leong tidak meninggalkan kota raja, kita ia. Ini hari ada datang orang dari Pooteng, dia ada omong tentang seorang bernama Leong Kim Chun. Barangkali Leong Kim Chun itu bukannya Gio Kiao Leong. Aku percaya Gio Kiao Leong telah mondok di rumahnya Anglian Guisem, lantas Guisem dapat pikiran jahat, dan kasih kisikan pada pembesar negeri dan lantas bekerja sama-sama, hingga si Nona kena ditangkap. Boleh jadi. Tanda petik. Tiawasu tua itu berhenti dengan tiba-tiba. Si Ao Hao merasa bahwa ia telah kepergok, maka ia segera loncat naik ke atas genteng, buat dari situ lari ke jurusan luar, ke arah barat. Yo Kiantong sudah lantas muncul dengan golok di tangan. Si Ao Hao lari belum ada seratus tindak ketika ia bersomplokan dengan seorang, yang muncul dari tikungan gang, maka orang itu menjerit dan tubuhnya rubuh. Tapi ia ini terus merayap bangun seraya berkata, Oh, Hao Uya, uang kita benar-benar hilang, dirampas seorang. Seberlalunya kau, entah dari mana, satu orang sampri aku. Ia tidak kata apa-apa, tahu-tahu ia telah gaplok aku sekali dan dupak sekali juga. Dan dupakan Uya ada liahai sekali. Tanda petik. Bukan main mendongkol dan gusarnya orang Shiloh ini. Nanti aku lihat ia kata dengan sengit. Justru itu, lo Tai Po sampai bersama-sama Yo Kiantong, dan orang Shiloh itu segera cekal tangannya Po Antianian. Jadinya kau kata Ito Lian Hoa. Kau yang curi dengar pembicaraan kita. Kenapa kau menyingkir? Si Ao Hao U berpura-pura pilon. Aku curi dengar pembicaraan kata ia. Tapi, mari lekas. Di gang sana ada orang jahat. Dia telah rampas uangnya Li Seng. 50 tel perak Dao Li Seng pun telah digampar dan ditendang. Tai Po melengak bahna heran. Li Seng ada punya 50 tel perak ia tegaskan. Memang berseru Hoa Gujiye. Itu ada uangnya Hau. Ya, uang kertas yang baru saja ditukarkan. Kita telah pergi ke rumahnya Toa Lohok. Uang itu tidak dipakai. Lantas kita pulang kembali. Ketika kita sampai di gang sana, aku lantas ada yang joroki sampai aku jatuh. Hayolah kata Tai Po. Seraya ia angkat goloknya. Hayo antar aku ke gang sana. Aku nanti carikan uangmu itu. Aku mau lihat siapa yang berani menggila. Tapi ia menoleh pada Yo Kiantong. Seraya berkata, Tuako, tolong kau ajak Hau Uya pulang. Kau pergi seorang diri, tidak bisa, kata Siau Hau U. Aku nanti bantu kau. Tai Po tidak menyahuti. Hanya dengan seret Li Seng, ia menuju ke barat. Mari kau turut aku, kata Yo Kiantong pada Po Antianian. Ada banyak yang aku hendak bicarakan padamu. Toako, di sini saja kau bicara. Kata Lo Siau Hau U. Di sini tidak ada lain orang. Kau telah dipedayakan, kau ditahan di dalam rumah. Sebenarnya aku merasa tidak enak hati, kata Kiantong dengan perlahan. Aku ketahui itu, sahwi si anak muda. Secara begini aku diperlakukan, hingga aku merasa ada terlebih baik untuk aku mendekam dalam penjara saja. Tanda petik. Perlahan sedikit, kata Yo Piau Tau. Seraya tekan bahu orang. Aku nanti kasih keterangan pada kau. Kau tidak bisa persalahkan lo Tai Po. Ia tahu kau beradat keras. Ia khawatir kau nanti terbitkan onar pula. Sedang itu ada mengenai kepentingannya sendiri. Ia khawatir bahwa di Pak Hia ini ia nanti sukar angkat pula dirinya. Tek Ngo Ya juga tentu merasa sukar dan bersusah hati apabila kau menampak bahaya, sebab ia tak punya tenaga guna menolongi kau. Kau harus ketahui, mengetahui riwayat keluarganya, Tek Ngo Ya ada sangat gusar. Tadinya adikmu tidak percaya bahwa kau adalah hengkonya. Malah ia gusar kau telah lukai Bun Hiong, hingga ia benci sangat kepadamu. Tetapi Tek Ngo Ya percaya keteranganmu, Tek Ngo Ya telah bisa kasih mengerti pada Nona mantunya, hingga kesudahannya, Nona itu pun percayakah sebagai hengkonya, hingga ia telah menangis kapan ia ingat lelakon keluarganya itu. Lukanya Bun Hiong pun sudah sembuh, dan ia tak mendendam sakit hati. Sekarang ini mereka itu telah nyatakan, malah kapan saja, asal kau ada punya ketika, kau boleh datang pada mereka itu, untuk pasang ngomong. Tek Ngo Ya pun telah bilang padaku, karena Yopa sudah menutup metu siang-siang, maka sekarang kau adalah turunan satu-satunya dari kaum keluargamu, dan itu, kau harus bisa hargakan dan jaga dirimu. Xiao Hao berdiam, tetapi ia menghela nafas dengan duka. Yoki Antong bicara pula, sekarang mengenai Giyoki Oliong, yang orang telah tawan, hanya keterangan adalah menurut hasil penyelidikannya Lop Taipo. Kemudian ia tambahkan, tadi siang-ngoya telah kirim orang ke Lamsia, buat mencari tahu, tetapi ia tak dapatkan hasil. Tentu saja, urusan ini ada penting dan kita mesti selidiki terus, cuma kita harus bekerja dengan sabar, jangan sembrono. Aku berani tanggung, apabila Giyoki Oliong terjatuh di tangannya pembesar negeri dan ia dijebloskan ke dalam penjara, jiwanya tidak akan terancam bahaya. Ia bukannya satu pembunuh, ia pun bukannya penjahat besar. Siaw Hau tidak kata apa-apa, ia cuma menghela nafas, beberapa kali ia membanting kaki. Segera juga terdengar cacianya Lop Taipo, yang balik dari barat. Selaka benar itu penjahat. Ia ketahui Lop Taipo datang, ia tak berani muncul. Dasar kau yang terlalu sembarangan, Hau Uya, uang lima puluh telpera kau kasihkan Ho Agu Jie yang pegang. Mana ia bisa dipercaya habis? Yoki Antong maju buat cegah Taipo ngoceh terus. Jangan bicara keras-keras, ia kata, seraya ia terus ajak. Mereka kepondokan. Sudah sampai di dalam rumah, Li Seng masih menggerutu, hatinya pun panas. Ia sangat sayangi itu uang, dan ia masih rasakan sakit bekas tangan dan kakinya si panca longok yang tidak dikenal. Ia lantas naik ke atas pembaringan dan rebahkan diri. Taipo masih menggerutu, tetapi kemudian ia bantui Yoki Antong memujuki Losiao Hau, siapa ada sangat berduka berbareng mendongkol, air mukanya guram. Ia mendelong saja, sepatah kata pun ia tidak ucapkan. Cuma kadang-kadang saja ia manggut buat kata-katanya Ayo Kiantong. Kalau umpama Giyoki Yoliong keluar pula dan ia datang kemari, tidak nanti ia mau pedulikan kau, Haouya, kemudian kata Taipo sambil tertawa. Ia tentunya anggap Haouya sangat tak punya guna, memangku pangkat tak bisa, membalas sakit hati orang tua belum mampu. Dan pada harian pernikahan, di waktu penyambutan pengantin, kau pun telah lakukan perbuatan yang memalukan. Umpama aku yang menjadi Kiyo Lyong, aku pun tentu tak akan pedulikan lagi padamu. Kenapa dikhawatirkan di kolong langit ini tak ada lain perempuan elok? Haouya, pikiranmu terlalu cepat. Bukankah pepatah bilang, istri tak sebagai Gundi, Gundi tak sebagai Moler, dan Moler janganlah dilanggar. Apakah kau memang ingin icipi apa-apa yang terlarang? Siaouhaou goyang kepala, mulutnya ia tutup rapat, cuma dari hidungnya keluar hawa nepasnya. Itu waktu di luar ada terdengar tindakan kaki halus. Yoki Antong dengar itu suara, ia cegah Taipo bicara terus, ia berbangkit. Aku, sahut suara dari luar. Oh, to aku, kau pun ada di sini? Lantas pintu terbuka dan coa Siang Moai muncul di antara mereka. Ia ini ada pakai baju hijau dan celana merah dengan wajah berseri-seri. Siaouhaou likat sendirinya hingga ia merasa duduk salah, berdiri pun salah. Tapi Siang Moai dengan tidak malu-malu lantas memanggil ia, Loto aku. Kemudian nyonya itu tarik lengan suaminya. Mari pulang ia mengajak. Taipo melongno. Ada urusan apa? Eh ia tanya, terangkanlah dahulu. Tanda petik. Segera juga nyonya bekas tukang dangsu itu perlihatkan. Promen sungguh-sungguh. Ketika ia bicara pula, ia ada beraksi dengan tangan dan kakinya. Tidak lama dari perginya kau tadi, selagi aku bercakap-cakap dengan Nsotek Lok, ada orang ketuk pintu mencari aku. Kau tahu, siapa orang itu? Tatkala aku membukakan pintu, aku lantas berhadapan dengan Jiay Siulian. Taipo terperanjat, bukan karena takut, hanya saking heran. Oh, ia datang kata ia dengan kegirangan. Siang Moai tidak jadi pergi, hanya ia pergi berduduk di pinggiran pembaringan. Kau ada banyak baik, Nsotanya Li Seng Seraya ia bangun. Siang Moai mangguk pada sahabat dan suaminya itu. Bukan melainkan Jiay Siulian yang datang, juga San. Toako demikian katanya pula. Dan kabarnya, juga Li. B.O.U.P.K. Taipo lantas unjuk Romain Girang. Aku mesti ketemu mereka, ia kata dengan gembira. Mereka baru saja datang, Siang Moai terangkan lebih jauh. Entah di mana berdiamnya Li B.O.U.P.K., Santo aku sudah lantas pulang ke Taihin Piao Kiok Jiayi Siulian. Aku ajak tinggal di rumah kita. Itulah terlebih baik pula kata Lop Taipo. Selama ini aku tidak berani pulang akan berdiam di rumah. Dengan adanya ia sebagai tamu kita, hatiku menjadi tenteram. Tetapi orang tidak bisa tinggal di sini buat selama-lamanya, Siang Moai kata. Ia datang kemari pertama untuk pembalasan sakit hati dari Teksio Nainai dan kedua buat cari Giyo Kiyo Liyong. Nyata benar yang Giyo Kiyo Liyong, satu kali pernah berlalu dari Pak Hia ini, malah dengan ajak budaknya perempuan dan seekor kucingnya, dan danannya adalah lelaki bukan dan perempuan bukan, dan ia pakai nama Giyo Kim Cun. Buat satu bulan lamanya ia telah perlihatkan kebinalannya di luaran, apa saja ia berani lakukan. Begitulah dengan Li B.O.U.P.K., ia telah bertempur tiga kali. Paling belakang ia telah datang ke Kilok, ke rumahnya Jiye Siulian. Oleh Siulian ia disambut dengan baik, ia diundang masuk, diajak bersahabat, tetapi ia sebaliknya berlaku kasar, ia bikin orang habis sabar, hingga ia dikepung, dikepung bertiga oleh Jiye Siulian, Li B.O.U.P.K., dan San Cheng Li. Ia ada sangat licin, pada akhirnya, ia tak dapat ditangkap, ia lolos dan kabur. Begitu tertarik adanya Lo Siow Hau, hingga ia berbangkit dengan angkat dadanya. Sungguh gagah ia kata dengan nyaring. Taipo melirik pada itu jago dari gurun pasir. Tapi ia terus dengar istrinya. Rupanya sehabis dikepung-kepung di sana, Gio Kio Leong kabur ke Pak Hia Sini, berkata Coa Siang Mo'ai. Tetapi apalacur, di sini ia terjatuh dalam jebakannya Anglian Guisen. Aku lihat, dalam halnya itu, Kio Leong sudah berlaku sembrono. Di sungai besar, dalam lautan, ia bisa mengacau, maka mustahil sekali, dikali kecil, ia boleh tenggelam kelelap. Tanda petik. Mendengar ini, Siow Hau U nampaknya ada gusar. Mengenai Gio Kio Leong itu, J. Siulian menduga. Dua rupa, nyonya Taipo melanjutkan. Atau ia dibikin celaka oleh Guisen atau telah dijual. Tanda petik. Siapa yang bisa jual Kio Leong kata Taipo. Dan siapakah yang berani beli padanya? J. Siulian telah nyatakan hendak menolong Gio Kio Leong, Siang Mo'ai cerita lebih jauh. Ia kata, kalau si Nona dapat ditolong, ia tidak boleh dilepaskan, ia hanya mesti diantar pulang pada orang tuanya. Tapi, andai kata Kio Leong jatuh di tangan pembesar negeri, itulah ada baiknya. Ia anggap pantas kalau Kio Leong diajar adat. Siau hao ukepal tangannya, ia niat buka mulutnya, tetapi Coa Siang Mo'ai telah dahului ia. Nyonya Taipo kata, meski bagaimana, baiklah besok kita mulai bekerja untuk cari tahu di mana adanya Gio Kio Leong, untuk dapat keputusan, ia masih hidup atau sudah mati. Pedangnya juga mesti dicari lau jatuh di dalam tangan siapa, karena itu ada pedang mustika. Begitu paling baik, Taipo sambut istrinya. Kemudian ia menoleh pada Siau hao usraya kata, kau sudah dengar, hao ya. Lihat, sekarang pun Li Beo Pec, dan Jiye Siulian telah datang ke sini. Nyatalah, naga dan harimau telah berkumpul di kota raja ini. Aku percaya, dalam tempo tiga atau lima hari, tentang Gio Kio Leong akan sudah ada kabarnya, setelah itu kita nanti pikir pula. Kita tolong padanya atau antap saja. Dalam halnya si nona itu, hao ya, kau pun mesti unjukkan dirimu. Tanda petik. Tetapi lo Siau hao ugoyang kepala. Aku tidak mau unjukkan diri, ia kata dengan keras. Meski begitu, aku tetap masih berkhawatir, hao ya. Tanda petik. Kata Tai Po, yang terus menoleh pada Yoki Antong dan kata, Toako, kau baik pergi bersama Tehumu menemui Jiye Siulian untuk berdamai, aku akan berdiam di sini guna temani hao ya. Lo Siau hao u bersenyum tawar pada Ito Lian Hoa. Kau hendak telik aku, kau bisa berbuat apa ia kata. Tetapi kini memang aku tidak berniat pergi, sebab aku anggap belum tiba saatnya, tetapi satu kali aku anggap aku mesti berlalu, tidak peduli siapa di antara kau, tak akan mampu cegah aku. Habis kata begitu, jago ini menghela nafas pula. Ia lantas naik ke pembaringan, ia ambil pisaunya dan mulai meraut lagi bambunya, akan bikin panah mungilnya yang liahai. Tai Po lantas tanya Li Seng, bagaimana tadi mereka itu pergi ke rumahnya Toa Lohok, apa yang mereka kerjakan di sana, sampai Siau hao u kebentrok dengan si orang Siho, dan bagaimana halnya maka mereka ketemu si panca longok yang liahai. Hoa Gujie tuturkan keterangannya dengan jelas. Kalau begitu, panca longok itu bukan sewajarnya panca longok, kata Tai Po, yang bisa memikir. Kita harus berhati-hati terhadap dia itu. Baiklah urusan itu diserahkan padaku, kalau dia datang, aku nanti bikin dia tahu rasa. Tanda petik. Lantas, dengan bawah goloknya, Ito Lian Hoa pergi keluar buat meronda di sekitar sarangnya yang istimewa itu. Ketika berselang sekian lama ia kembali, ia dapatkan Li Seng dan Los Yau hao u sudah rebah tidur. Yoki Antong dan Cho Asyang Moai telah berlalu begitu lekas tadi Tai Po keluar. Di atas meja masih ada sisa arak, seorang diri Tai Po cegeluk itu. Ia tidak merasa puas, karena sisa itu ada terlalu sedikit. Umpama kata cuma nempel dengan ujung lidahnya, hingga ia merasakan mulutnya gatal. Mustahil Tio Liong lakukan pelanggaran undang-undang. Kemudian ia berpikir, kapan ia ingat puterinya Giyok Teotok itu. Perkaranya tetap belum terang, aku sendiri tetap tidak boleh muncul di muka umum. Di luaran orang telah sangka aku bersekongkol dengan si Yau Holi dan telah culik Giyok Sio Chia dan dibawa minggat. Bagaimana aku mesti cuci bersih penasaran ini? Dasar aku sial, bukannya aku lakukan apa-apa untuk angkat namaku, aku justru campur ini segala urusan yang memusinkan kepala, yang bikin pamorku turun jatuh. Sekarang aku mesti berdaya, justru Li Beopek dan Giyok Sio Lian berada di sini, aku harus bisa muncul pula, supaya orang tahu bahwa aku sebetulnya ada satu ho'ohan. Tanda petik.